Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Lembaga survei, indikator politik Indonesia merilis elektabilitas paslon Pilpres 2024. Hasilnya ada stagnasi elektabilitas salah satu paslon, sehingga terbuka Pilpres dilakukan dua putaran. Survei elektabilitas terbaru pasangan Capres dan Cawapres dilakukan dari 30 Desember hingga 6 Januari dengan metode tatap muka. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Burhanuddin Mutadi menilai ada stagnasi elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran dari hasil survei sebelumnya. Sementara elektabilitas pasangan Anis dan Muhaimin mengalami kenaikan. Burhanuddin menyebut jika stagnasi elektabilitas suara Prabowo berlanjut, maka ada kemungkinan Pilpres dua putaran. Hasil survei indikator politik kepada 1.200 responden diketahui sebanyak 45,79 persen responden memilih pasangan Prabowo dan Gibran jika Pilpres dilaksanakan hari ini. Sementara 25,47 persen responden memilih pasangan Anis Baswedan, Muhaimin Iskandar dan sebanyak 22,96 persen responden memilih pasangan Ganjar, Prabowo dan Mahfud MD. Pertanyaannya apakah stagnasi buat Paslo 02 ini berlanjut sampai bulan depan? Kalau iya berarti kemungkinan dua putaran terbuka. Tapi kalau misalnya terjadi kejadian luar biasa, ini hints saya ya, karena nanti kita akan rilis lagi yang survei telepon, itu berarti kemungkinan satu putaran masih terbuka buat Paslo 02. Yang bisa saya simpulkan dari data ini adalah, satu putaran belum tentu, dua putaran juga belum tentu, tapi kalau terjadi dua putaran, kemungkinan besar Paslo 02 yang lolos, yang belum clear adalah siapa yang menemani Pak Prabowo Gibran jika terjadi dua putaran, itu belum clear. Karena Paslo 01 dan 03 punya peluang yang secara statistik sama. Meskipun secara absolut Anis Baswedan lebih besar peluangnya untuk masuk putaran kedua mendampingi Pak Prabowo. Sementara hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan dari tanggal 29 November hingga 4 Desember kepada 1.364 responden. Hasilnya Prabowo Gibran memperoleh elektabilitas 39,3 persen, sementara Paslon Anis Baswedan dan Muhammad Iskandar memperoleh 16,7 persen, dan Paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh 15,3 persen. Survei Litbang Kompas juga menunjukkan sebanyak 28,7 persen belum menentukan pilihan. Lantas jika Pilpres akan berlangsung dua putaran, bagaimana strategi Paslon untuk menaikkan suara dan merebut suara pemilih yang belum menentukan suaranya. Kita bahas bersama jurubicara Timnas Amin Pimpin Sofian, jurubicara TKN Prabowo Gibran, W.H.D. Wianto, dan TPN Gajar Mahfud Ciko Hakim, serta Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, semuanya. Saya ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, jika dilihat dari hasil survei terakhir nih, Litbang Kompas dan indikator belum ada Paslon yang prosentasenya 50% plus 1. Apa yang Anda lihat, membaca ini? Ada dua hal ya, Mbak. Pertama, memang peta elektabilitas menuju Pilpres di 14 Februari, ini kan bergerak cukup dinamis ya. Saya selalu mengatakan ada dua rumus sebenarnya, jika ingin menang Pilpres satu putaran. Pertama, bukan hanya harus mendapatkan suara 50% plus 1, ada sesuai dengan undang-undang ketentuannya bahwa untuk menang satu putaran, yaitu harus dicek bahwa harus mendapatkan 20% minimal dari jumlah pemilik di separoh jumlah provinsi secara nasional. Ada 38 provinsi yang kita miliki. Separohnya, kita asumsikan 20 provinsi. Di 20 provinsi ini harus bisa dipastikan bahwa mendapatkan suara 20% minimal ya dari jumlah pemilik. Pertama, mendapatkan 50% plus sekian kalau sebaran pemiliknya di 20 provinsi ini tidak mendapatkan 20% minimal. Ini yang menurut saya perlu diperhatikan secara serius karena itu sesuai dengan aturan undang-undang yang saya kira memang harus didetailkan. Di survei-survei seringkali, ini tidak dimunculkan secara aklamatif ya. Kira-kira misalnya Pak Prabowo itu menang di beberapa provinsi, kemudian Pak Ganjar di beberapa provinsi, dan Anis di beberapa provinsi. Ini tentu untuk memastikan sebenarnya siapa yang lebih memungkinkan untuk lolos di satu putaran atau ada kemungkinan lolos di putaran kedua. Nah, yang ketiga Mbak Sintia, kalau kita dulu menganggap bahwa Jawa itu adalah kunci, betul Jawa adalah kunci, tapi dengan asumsi bahwa itu tidak ada putaran kedua. 50% artinya dia bisa ditetapkan sebagai pemenang pemilu, ya 50% plus sekian maksudnya. Tapi kalau ketentuan undang-undang tidak seserahannya itu, minimal mendapatkan 20% dari jumlah pemilik di separuh jumlah provinsi yang saya kira ini bukan perkara gampang, karena ini mesin-mesin partai, mesin-mesin calon, dan mesin-mesin pemenangan, itu sampai saat ini sama-sama semakin solid dan semakin konsolidatif. Dulu memang waktu deklarasi awal-awal pasangan Capres dan Capres Prabu Subianto yang saat itu elektabilitasnya 36% langsung melonjak secara signifikan, karena terapiliasi bisa dapatkan dukungan signifikan dari penduduk Pak Jokowi, tapi praktis setelah itu momentum politiknya belum didapatkan kembali. Oleh karena itu, kalau kita membaca data-data survei, ini kan bukan data absolut, tapi data-data... Artinya masih bisa berubah ya Mas Hadi ya? Iya, datanya predik bisa naik dan bisa turun. Baik, Seth. Tergantung kerja-kerja politik di lapangan. Oke, saya ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, ini kalau dilihat Anda Prabu Gibran paling besar, 45,79%. Anda masih optimis satu putaran atau sudah melihat ada kemungkinan dua putaran? Ya, saya dalam hal ini, KKN masih optimis, kita bisa mendapatkan tambahan lagi sehingga menjadi satu putaran. Karena kalau kita melihat daripada survei yang dilakukan oleh indikator, itu kan pada saat akhir tahun. Jadi memang pada saat akhir tahun itu memang tidak ada pergerakan. Dan saya kira boleh dikatakan kader-kader kita pada saat itu tidak mungkin istirahat sehingga masih tidak bergerak secara signifikan. Jadi saya kira setelah ini kita akan menunjukkan terus kader-kader kita. Dan saya kira 5% ini dengan segala sesuatu yang kita lihat sekarang perkembangan, saya kira cukup untuk bisa kita melihat bahwa optimis untuk bisa mendapatkan ketambahan 5% lagi. Jadi saya kira akhir-akhir ini pun kita melihat bahwa di Jawa Timur Bukopipah sudah secara resmi juga mendukung kami, mendukung pasangan Prabowo-Bibran. Dan saya kira ini adalah sesuatu energi baru buat kami di Jawa Timur. Dan saya kira ini semuanya juga menambah optimisme kita di Jawa Timur untuk bisa memperkembal kemenangan putaran Jawa Timur nantinya. Jadi saya kira kita tetap optimis. Baik, kalau dari Mas Pimpin sendiri seperti apa? Apakah akan mengubah strategi agar bisa mempertahankan suaranya atau sudah berpikir untuk melebur kemana nih? Yang sebelum ke sana saya ingin menyampaikan terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendukung, relawan, tim sukses, dan partai politik yang sudah mendukung Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin pada Pilpres kali ini saya kira dulu selalu Pak Anies dan Gus Muhaimin itu di peringkat tiga tetapi saat ini berbagai survei termasuk indikator kemarin sebelumnya CITIS dan beberapa lembaga survei sebelumnya menunjukkan tren positif kenaikan yang signifikan untuk Amin. Dan saya kira ini Amin naik tanpa ada logistik yang besar ya semua masyarakat menunggu kapan bansos atau logistik dari Amin mereka ternyata tidak ada memang kami tidak punya sumber daya yang berlebih sehingga Alhamdulillah luar biasa mereka gotong-goyong bahu-membahu dan saya kira ini trennya positif saya selalu melihat mengkaji bagaimana di Pilkada DKI Anies Baswedan ketika rakyat semakin cerdas melihat siapa kira-kira capres yang punya keunggulan punya perubahan punya agenda baik kami tangkap sampai di situ Mas Bipin kami tangkap sampai di situ saya akan ke Mas Siko ya koalisi saya kira dengan siapapun kami akan terus berusaha yang terbaik dulu kalau bisa menang satu putaran kalau enggak minimal kita masuk ke putaran kedua baik Mas Siko gimana nih survei Ganjar Mahfud 22,96% artinya di nomor ketiga apakah akan mengubah strategi setelah melihat survei ini Mas Siko sorry ya silahkan seperti saya sering katakan semua hasil survei dari lembaga survei manapun tentunya menjadi catatan dan menjadi salah satu acuan bagi kami dalam melakukan gerak-gerak dalam kapalnya kami dan mengatur strategi kami tetapi tentunya kami juga mempunyai hitungan-hitungan sendiri yang tidak hanya berbasis survei yang kita lakukan secara internal tapi juga FGD-FGD seluruh daerah dan juga turun-turun kanvasi door-to-door ke bawah kita ketahui bahwa salah satu partai pendukung pendukung utama dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kan PDI Perjuangan yang punya kekuatan kanvasi dan door-to-door yang luar biasa yang mungkin cuma hanya bisa tersaingi oleh partainya Mas Pipin tetapi pada prinsipnya itu juga menjadi itu menjadi ukuran juga itu menjadi ukuran bagi kami juga sentimen di media sosial dan lain-lain nah kita justru sama sekali tidak ingin mengubah strategi karena saya tidak ingin menyampaikan apa yang menjadi hitungan-hitungan kami tetapi pada prinsipnya kita tadi disampaikan oleh hasil absolut itu kan prediktif dan tadi juga dikatakan banyak akan terjadi perubahan dan juga sering kita punya pengalaman di 16 data survey yang memenangkan Pak Prabowo Hatta ternyata Pak Prabowo dan Hatta kalah Pak Anies juga di TILKA dan DKI selalu berada di urutan ketiga ternyata hasilnya akhirnya muncul sebagai pemenang nah ini tidak akan mengubah strategi kami karena itu juga akan justru membuat blunder nanti gerakan-gerakan kami ke bawah karena kami merasa we are on the right track dan bahkan masyarakat kita menang satu putaran dan kalaupun dua putaran ya kita lihat lagi nanti oke baik Mas Adi kalau kita lihat ini sebelumnya dinilai bahwa indikator melihat ada stagnasi survei untuk pasangan Prabowo Gibran apakah Anda melihat stagnasi yang sama tapi dijawabnya selepas jodoh tetap bersama kami di Kompas Petang terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang Pilpres berpotensi dua putaran saya akan langsung ke Mas Pipin Mas Pipin tim Nasamin ini naik terus katanya ya mendasarkan survei kalau melihat potensi ini perebutan wilayahnya akan gencar kemana nih kira-kira dari Paslon 1 ya saya kira semua wilayah tentu akan menjadi perhatian kita tetapi memang basis utama pergerakan kalau saya tanya karena saya memang dari PKS kemudian basis kita juga PKB ada di Jawa Timur saya kira basis utama kita adalah satu Jawa Barat yang kedua adalah Jawa Timur itu saya kira yang paling utama kita targetnya memang gimana caranya supaya menang telak di Jawa Barat di DKI Jakarta dan Banten dan juga Jawa Timur PKB diserahkan kepada teman-teman PKB tetapi ala kulihal kami saya kira semua wilayah semua partai politik kerelawan semua fokus bagaimana caranya naik dan yang kami yakini adalah bahwa tren positif Pak Anies ini semakin orang kenal siapa Pak Anies program detak Anies juga luar biasa banyak yang nonton nanti debat keempat dan kelima kami yakin juga akan menaikkan elektabilitas kami jadi kami ucapkan terima kasih apresiasi kepada semua pendukung Pak Anies Pak Wihadi Pak Wihadi kan yakin betul katanya tetap yakin akan satu putaran wilayah yang akan direbut kira-kira wilayah mana supaya bisa mencapai satu putaran ini saya kira Jawa Timur Jawa Timur adalah memang kunci daripada kemenangan dan juga Jawa Tengah Jawa Tengah disini sama dong ya dengan tim yang satu ya ya saya kira kurang lebih karena kita melihat bahwa disini Jawa Timur ini adalah battlefield yang karena disitu ada Pak Mahfud ada Gus Meimin terus kemudian ada juga dengan beberapa dukungan dari Bukoviva dan juga kemudian di Jawa Tengah kalau kita melihat Jawa Tengah Jawa Tengah ini kalau kita melihat trendnya ini kan pasangan kita ini kan semakin naik jadi disini kita melihat bahwa ternyata memang banyak beberapa elemen masyarakat yang sekarang ini sudah mengalihkan dukungannya kepada pasangan nomor dua dan saya kira segala sesuatu kita bisa melihat perkembangan terakhir ini dengan adanya beberapa tokoh-tokoh daripada PDI Perjuangan yang sudah mengundukkan diri itu juga salah satu hal yang mungkin bisa membuat memperkuat daripada penambahan suara kita dan itu banyak juga kita lihat bahwa disinilah kepastian kita dan optimisan kita bahwa kita bisa mencapai 5% penambahan daripada angka survei yang saat ini ada jadi saya kira kita tetap optimis dengan memperkebal Jawa Barat juga masih kita lakukan Jawa Tengah kita harapkan kita akan naik dan Jawa Timur juga kita akan menstabilkan Jawa Timur dan tentunya yang lain pun juga kita tetap kemarin masuk Pak Prabowo ke Sumatera dan kita melihat animo masyarakat Sumatera dan kita melihat bahwa Sumatera ternyata Sumatera Utara itu adalah juga memberikan kenaikan didikan daripada Sumatera Utara Mas Iko Jawa Tengah menjadi perebutan padahal ini adalah bisa dikatakan basenya Ganjar Pranowo gitu kira-kira akan melakukan apa agar bisa mempertahankan Jawa Tengah ini kami tetap melakukan apa yang selama ini kami lakukan turun di sana door-to-door kanvassing baik itu relawan maupun caleg-caleg dari semua partai pendukung khususnya partai PDI Perjuangan yang memang juga sebagai partai yang dominan di Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur sampai hari ini surveinya kalau saya lihat PDI Perjuangan masih di atas memang Gerindra mepet-mepet terus ya kan berusaha mepet tapi kita masih optimis bahwa Jawa Tengah dan Jawa Timur masih dalam dominasi kita tetapi juga mari kita bicara juga daerah-daerah lain tentunya Sumatera Utara nah tadi yang disampaikan oleh Mas Adi karena memang fokus kita bukan hanya untuk menjaga kemenangan dalam presentasi popular vote atau suara terbanyak tapi juga menjaga provinsi-provinsi sehingga kalaupun kita harus bisa menang satu putaran itu kan harus 20% dari setiap 20 provinsi yang ada dan juga kalau nggak bisa menang minimal kita menjaga supaya nggak ada yang mendapatkan 20% di 20 provinsi itu oke Mas Adi kalau memang nanti akan ada potensi dua putaran kira-kira itung-itungan peleburan atau koalisinya akan seperti apa perspektif Anda kan kalau kita membaca perdebatan-perdebatan publik yang hampir bisa dipastikan lolos putaran pertama itu kan pasangan Prabu dan Gibran kemudian tanya-tanya bagaimana soal nomor 1 dan nomor 2 selisihnya kan 3% ya kalau 3% kan masih sangat mungkin bisa saling berbalap-balapan ini menuju 14 Februari yang ingin saya katakan adalah kalau kita merangkum dari pembicaraan publik apa mungkin nomor 1 dan nomor 3 ini berkoalisi sangat mungkin apa yang tidak mungkin sekalipun selalu publik mengatakan ada jarak psikologis yang cukup tebal antara PKS ada histori politik juga betul ada korespondensi historis yang memang agak sulit untuk ditembus antara PKS dan PDIP khususnya cuman ada dua anomali dalam Pilpres 2024 yang saya kira bisa mempertemukan PDIP dan PKS termasuk Nasdem satu apa yang kemudian bisa kita jelaskan Jokowi dan PDIP yang 23 tahun bersama tiba-tiba bisa jalan apa yang kemudian bisa menjelaskan PKS dan PKB yang dulu ini baik gaikan minyak dan air tapi saat ini bisa satu dalam barisan koalisi bersama oleh karena itu bagi kita ya jangankan PDIP dan PKS ya ya PDIP dengan gerinda ya siapa tahu di putaran kedua juga akan berkongsi itu juga sangat mungkin kan kalkulasi dalam koalisi di putaran kedua ini kita bicara andai ada putaran kedua itu pastinya kalkulasi untung dan rugi bukan hal-hal lain yang saya kira tidak logis secara politik ya oleh karena itu kalau bicara tentang kemungkinan koalisi ya sangat mungkin oke jadi kemungkinannya masih begitu besar saya ke Pak Wihadi kalau melihat ada ada hitung-hitungan koalisi di putaran kedua akan bagaimana Pak Wihadi sebagai yang memiliki suara paling besar kayaknya bebas memilih ya kalau dari kami kita terbuka kepada siapapun karena kami mempunyai pengalaman dengan semua partai berkoalisi baik itu dengan PKS baik itu dengan PDI Perjuangan dan dengan PKB juga kita sudah pernah berkoalisi walaupun setengah jalan kita juga sudah akhirnya berkisah tapi kita mempunyai sebenarnya kita berhubungan dengan semua partai yang sangat baik dan saya kira kalau kita bicara pimpres bukan calon presidennya yang akan berkoalisi tetapi adalah partai politiknya dan partai politik itu ditentukan oleh ketua-ketua partai dan dalam hal ini ketua-ketua partai tentunya berhitung juga permasalahan menangkalahnya dan bagaimana kesempatan daripada partai-partai terdepan jadi saya kira pemikiran-pemikiran itu tentunya menjadi pemikiran yang akan dilakukan oleh ketua-ketua partai tidak hanya secara emosional calon presidennya saja yang akan berkoalisi baik kami tangkap Mas Siko ini ada isu netralitas pemerintahan yang semakin mencuat jelang pencoblosan bagaimana Anda melihat ini ya memang itu kan yang terjadi ya komisi ASN juga sudah merilis pernyataan bahwa ada dugaan 10 ribu pelanggaran ASN di masa kampanye ini dan berapa apa mayoritas presentasinya adalah mengarah ke salah satu paslon-paslonnya Pak Wihadi gitu nah kembali juga kita kan juga bisa melihat dengan kasat mata ya walaupun tidak bisa dibilang sebagai pelanggaran karena tidak ada aturan yang tertulis sebagai menteri ya kan Menteri Zulkiflihasan Menko Erlangga Menteri Arik Thohir itu kan juga terang-terangan mengasih lihat gestur-gestur bahwa ada dukungan ke Pak Prabowo dan Gibran dan mereka mengundang di acara-acara kementerian mereka dan lain-lain ini kan terlihat dengan kasat mata kita juga gak bisa menampik itu dan makin kesini rasanya tadi juga saya melihat ada acara TV dimana staff presiden mengatakan bahwa ya gak salah kan kalau memang karena popularitas Jokowi jadi mereka pada termasuk kita bicara soal Bansos itu misalnya kan Pak Menko Erlangga mengatakan Bansos ini dari Jokowi dan kalau mau dilanjutkan nanti harus pilih yang ini gitu juga Pak Dukiflihasan nah ini dan juga tidak ditampik tadi sama staff presiden di acara sebelumnya saya perhatikan jadi intinya memang ini kasat mata dan kita harus mewaspadai kita berharap kita semua menjaga adab tapi juga kita berharap itu untuk hal-hal yang tidak terkait dengan pelanggaran tertulis tapi soal etika tapi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang jelas kita berharap bahwa asli mau bertindak dan tegas oke baik Pak Pimpin kalau Anda melihat isu netralitas pemerintah bagaimana ya itulah yang selama ini mungkin 03 dan 01 merasakan hal yang sama videotron kami belum satu minggu satu hari saja sudah di take down dan kemudian kalau kita melihat tadi ya bahwa banyak oknum yang bermain menjadikan Bansos sebagai program tapi saya ketika kita ketika kita ketemu dengan masyarakat ya saya tanya mereka Bapak Ibu ingin Bansos atau lapangan pekerjaan mayoritas itu menginginkan lapangan pekerjaan Bansos saat ini adalah cara pemerintah secara shortcut memang tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan kemudian sembako mahal maka masyarakat senang dengan Bansos itu tetapi sesungguhnya ke depan yang dibawa oleh Amin adalah ke depan fokus kami adalah bagaimana membuka lapangan pekerjaan sembako murah dan bagaimana fasilitas kesehatan itu baik jadi menurut saya ke depan silakan saja ya masyarakat oknum pemerintahan tidak netral tetapi kalau perubahan itu saat ini semakin nyata masyarakat semakin cerdas mereka mengendaki perubahan baik kami tangkap bentar Cynthia kepala netralitas ini tadi kan mengarahnya kepada saya singkat saja waktu kita sudah habis jadi begini saya melihat bahwa semuanya ini adalah satu kalau kita lihat pelanggaran-pelanggaran terjadi PCPJ itu juga banyak daripada pasangan nomor 3 kemudian kalau kita lihat pendamping PKH itu adalah yang membagikan PKH itu juga semuanya dari keseluruhan 3 dan itu sangat-sangat masif bahwa mereka kalau tidak mendukung kosong 3 mereka akan dipecat dan itu ada di lapangan semuanya jadi saya kira kita tidak perlu bicara mengenai masalah netralitas itu dan ini laporannya sudah diterima Bawaslu kita tunggu seperti apa pemeriksaan dan juga penyelidikan dan penyelidikan dari Bawaslu ya Pak Wiyadi ya iya baik baik terima kasih sudah bergabung bersama kami dari tim nasamin Pimpin Sofian dari TKN Prabowo Gibran Pak Wihadi Wianto dan juga TPN Ganjar Mahfud Pak Masiko Hakim dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Prayitno sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang terima kasih